Peluru tak berdua Sumpah Pemuda Tahun 1928 merupakan sejarah kebangsaan bagi Indonesia. Sebuah peristiwa di mana para pemuda Indonesia menyatakan tekad dan kehendak yang kuat untuk bersatu di tengah kenyataan keragaman untuk menghadirkan negara Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal ZAMSI saat membecahkan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-96 tahun 2024 di halaman Kantor Gubernur Aceh, Senin 28 Oktober 2024 pagi. Tanyakan pada diri masing-masing, hari ini, besok, ke depan, kompetensi apa yang saya miliki agar saya bisa berkompetisi, bersaing dengan sesama pemuda di tempat lain bahkan bersaing dengan para pemuda di seluruh Indonesia. Tanyakan pada diri. Dengan semangat itu, maka semangat berkompetisi yang diiringi dengan penuhnya kompetisi yang kami miliki tiada rasa takut, tiada rasa bimbang, tiada rasa raku menghadapi masa depan. Tak ada yang bisa menjamin masa depan diri kita oleh orang lain. Yang akan menjaminnya adalah segala upaya, segala ikhtiar yang kita lakukan sendiri. Safrizal mengatakan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat, dunia industri, perguruan tinggi, dan media harus bergerak secara sinergis, terpadu, dan holistik sehingga terbangun ekosistem pelayanan kepemudaan yang inovatif yang mendukung bertumbuh kembangnya kepemudaan yang maju, berkarakter kebangsaan, dan berdaya saing. Oleh karena itu, sambung Safrizal tema Maju Bersama Indonesia Raya yang disematkan pada momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 sangatlah tepat. Karena tema ini juga menyampaikan tentang penting yang meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kontribusi positif segenap pemangku kepentingan yang telah dan terus memberikan pelayanan kepemudaan yang baik. Kami juga memberikan terima kasih dan penghargaan atas prestasi kontribusi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan. Indonesia yang raya dan sejahtera memanggil partisipasi dan juga perjuangan pemuda Indonesia. Pungkas PJ Gubernur Aceh Safrizal. Dengan mimpi besar untuk cinta dan jalan untuk pulang Di ujung waktu kan ada cahaya Itulah aku Raihlah mimpimu Raihlah mimpimu Raihlah mimpimu